Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Zainul Majidi, Maddi, maksud kami, meninjau lokasi terdampak banjir bandang di Bima. Salah satunya jembatan penghubung kota dan kabupaten Bima yang putus di Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanai Barat. Akibatnya warga di Kelurahan Kodo dan Lampe, Rasanai, Timur, Kota Bima terisolir. Sementara terkait bencana ini, Gubernur NTB telah menetapkan siaga satu bencana alam di Kota Bima selama tiga hari. Ya, kita umumkan sudah tangkap darurat ya, jadi kita sudah mengumumkan status bencana di provinsi untuk banjir di Bima dan Kota Bima dan tangkap darurat tiga hari. Yang pertama, yang kedua, kita sepakat bahwa prioritas itu pada manusia, pada penyelamatan jiwa.